Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan yang hakiki Kebahagiaan jiwa dan ruh hati manusia Yaitu kebahagiaan dengan ilmu an-nafi' Kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang membuahkan amal Ini yang akan kekal Kebahagiaan ini yang akan kekal Walaupun dalam segala keadaan Keadaan apapun nantinya Artinya keadaan dia mungkin memiliki harita Tidak memiliki harita Tapi dia punya ilmu Tidaklah ada kebahagiaan yang hakiki Kecuali dengan kebahagiaan ilmu Inna alhamdulillah na'ahmaruhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shukur anfusina Wasayyi'ati amalina Man yahdihi allahu falamudillah Wa man yudlil falamudillah Hadiyalah Wa isyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikara Wa isyadu anna muhammadan Abduhu Wa rasuluh amma ba'd Rakhwani Wa akhwati Rahimakumullah Yang senantiasa kita memohon kepadanya Ilmu Annafi' Ilmu Yang bermanfaat Kita senantiasa memohon kepadanya Agar Hati kita dibersihkan oleh Allah Allah ma'ati nufusana taqwaha Wa zakiha anta khairu man zakaaha Anta waliuha Wa maulaha Bahasan kita insyaAllah lanjutan Masih bab yang keempat Dari kitab Man hajh as-salafi tazgitin nufus Pada bab yang keempat ini Masih tentang Pentingnya ilmu Ilmu agama Dalam Tazgitin nafas Jadi tazgitin nafas Tazgitin nufus Dibangun diatas ilmu agama Telah dijelaskan oleh Al-Mu'allah Surat Ali Ibron Ayat 164 Yang mana disana dijelaskan Allah az-zawajal Mengutus utusannya Yaitu rusulnya Utusan Allah az-zawajal Yang membacakan Ayat-ayat Al-Quran Dan tazkiyah mereka Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab Tazkiyah disini Dikatakan Sa'adi Membersihkan Hati Dari kesyirikan Kemahsiyatan Dan akhlak-akhlak yang Tercelang Serta Mengajarkan Kepada Umat ini adalah Al-Quran Dan Al-Sunnah Kemudian disebutkan Ayat yang kedua Bahwasanya Yang benar-benar Takut kepada Allah Dari hamba-hambanya Adalah Ulama Dalam hal ini Telah kita Sampaikan Nukilan Al-Allamah Ibn Baz Suatu ketika Abdullah Ibn Mas'ud Ditanya Tentang amalan Apa yang paling utama Abdullah Ibn Mas'ud Menjelaskan Al-ilmu 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 Dijawab Al-ilmu Ilmu agama Ditanya lagi Dijawab Al-ilmu Ditanya yang ketiga Al-ilmu Kemudian dikatakan Dijelaskan disini Bahwasanya dengan Ilmu Syari'i ilmu Tentang Allah Tentang nama-nama Allah Tentang sifat-sifat Allah Itu akan manfaat Buat kita Baik Dengan sedikitnya amalan Atau banyaknya amalan Adapun Dengan kejahilan Tidak mengenal Allah Tidak mengenal Allah Nama-nama Allah Itu tidak akan manfaat Sedikit dan banyaknya ilmu Kemudian kita akan lanjutkan Pada kesempatan hari ini Nukilan-nukilan Nukilan-nukilan Ahlul ilmi Syekhul Islam Bintaymiya Wabdul Qayyim Wa qala Syekhul Islam Rahimahullah Ta'ala Syekhul Islam Bintaymiya Dalam kitabnya Al-Fatawa Majmuh Al-Fatawa Menjelaskan tentang Pentingnya ilmu Pentingnya melandasi Tazkiyatun nafas Di atas ilmu agama Karena apabila Tazkiyatun nafas Tidak dilandasi Dengan ilmu Maka Bisa menyesatkan Pelakunya Artinya sesat Dari jalan yang Dilalui oleh Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyimpang Kalau tanpa ilmu Qala Wa qala Syekhul Islam Ibnu Ta'imiyyata Rahimahullah Wa taghriqullahi La tatimmu Illa bi'ilmin Wa'amalin Yakunu kilahuma Muafiqan Muafiqa Shari'ati Jalan menuju Allah Menuju Segahnya Allah Untuk Perjumpaan Dengan Allah La tatimm Tidak akan Sempurna Tidak akan Didapat Kecuali Dengan ilmu Dan amal Ilmu Tentang Qala Allah Qala Rasul Ilmu Tentang Nama-nama Allah Tauhid Mentauhidkan Allah Dan lainnya Ilmu Agama Wa'amal Dan juga Dengan amalan Yakunu kilahuma Muafiqa Shari'ati Jadi yang keduanya Harus sesuai Dengan syari'at Kemudian disini Dijelaskan oleh Al-Muallim Al-Shaykh Islam Bintaymiya Fassalik Tarik Tarik Al-Fakr Al-Tasawuf Al-Zuhd Al-Ibarat Al-Ibarat Ilmu Yaslub Bilim Yuafiq Al-Shari'at Wala Kan Dal-Nan Al-Tari'at Waka Masyufsidu Akhah Mimma Yusli'uh Wala Sali'ku Min Al-Fakr Wal-Al-Im Wa N-Nadr Wala Kelami Ilmu Yutabik Al-Shari'at Wa Yamal Bilim ini pentingnya ilmu dan amal disini ilmu dan amal sesuai dengan syariat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW mereka yang ibadah pada Allah jalan menuju Allah baik dengan menjauhi dunia zuhud kepada dunia hanya ibadah kepada Allah namun tidak disertai dengan ilmu tidak dilandasi oleh ilmu yang sesuai dengan syariat misalnya dia akan sesat dari jalannya ya mungkin dia ibadah kepada Allah dia meninggalkan dunia tapi apa yang dilakukannya itu tanpa dasar ilmu sehingga sesat bahkan tidak mendapatkan pahala yang demikian akan mendatangkan mafsadah lebih banyak daripada memperbaikinya disini menunjukkan akan pentingnya ilmu pentingnya ilmu dalam kita ibadah kepada Allah dalam kita zuhud misalkan menjauhi dunia dibetulkan ilmu bukan hanya satu hamas perasaan tanpa ilmu sebaliknya mereka yang menuntut ilmu mempelajari fiqih melihat khala Allah wa khala Rasul jika dia tidak mengikuti syariat tidak mengamalkan dengan ilmunya maka dia akan juga tersesat dari jalan ini jadi kesimpulannya disini ilmu dengan amal itu senantiasa bahkan zakat al-ilmi al-amal zakat al-ilmi al-amal jadi zakatnya ilmu itu adalah dengan amalnya dengan beramal dengan ilmu jadi tersesat al-nafis dibangun di atas ilmu tersesat al-nafis dibangun di atas ilmu sama halnya senantiasa dengan yang dikatakan oleh al-imam ibn Qayyim disini bahwasannya ilmu jika tidak sejak jadi ilmu itu apabila tidak ditanamkan sejak awal langkah al-muslim sampai langkah yang terakhirnya artinya ketika dia ibadah kepada Allah jika tidak ditanamkan dengan ilmu maka jalannya itu tidak di atas jalan yang al-haq dia akan terputus dari jalan tujuan yang ingin dicapainya apa sih tujuannya yang mendapatkan keriduan Allah tujuan kita ibadah adalah mendapatkan keriduan Allah keriduan Allah dengan apa dengan ilmu mengamalkan dengan ilmu ibadah dengan ilmu jadi kesimpulannya apabila seorang yang jalan menuju Allah tidak dilandasi di atas ilmu dalam dia ibadah kepada Allah dalam melakukan tazkiyah dalam beramal tanpa ilmu maka akan terputus jalan untuk mencapai yang dicita-citakan yaitu keriduan Allah akan tertutup baginya petunjuk jalan-jalan petunjuk pintu-pintunya akan tertutup baginya dan inilah yang diketahui oleh dan disepakati oleh mereka yang mengerti akan hal ini tidaklah mencegah hal ini kecuali mereka yang memutus talak ini yang istilahnya kayak begal yang memutus jalan istilahnya menghalangi dari ilmu dan mereka adalah nuwab iblis bala tentaganya iblis dan nuwab itu wakil-wakil nuwab penggantinya iblis pengganti nuwab iblis dan bala tentaganya jadi kesimpulannya disini al-ilmu al-ilmu ilmu agama adalah landasan utama dalam tazgiatun nafas dalam amal dalam ibadah kepada Allah azza wa jal wakil-la ini masih ucapan al-imam ibl qayyim miftah dari sa'ada kitab miftah dari sa'ada kitab yang adhim kitab yang didalamnya penuh dengan fawait kitab miftah dari sa'ada yang ditulis oleh al-imam ibn qayyim disebutkan disana tentang keutamaan ilmu ada seratus lima puluh sekian yang bagi talib ilim selayaknya talib ilim membaca kitab al-imam ibn qayyim miftah dari sa'ada miftah dari sa'ada dia menyebutkan sekitar 152 keutamaan keutamaan ilmu disini diantaranya dinukilkan sebagiannya diantara yang dikatakan oleh al-imam ibn ketika termasuk amalan yang paling utama menuntut ilmu adalah amalan yang paling utama bahkan kedudukan menuntut ilmu dari amalan-amalan anggota badan sebagaimana kedudukan amalan hati seperti ikhlas tawakkal cinta inaba kembali kepada Allah khosyya rito dan misalnya min al-amal al-dahir jadi kedudukan ilmu terhadap amalan amalan anggota badan itu bagaikan amalan hatinya sama sebagaimana amalan hati ilmu ini dibutuhkan oleh hati muslim al-mu'min al-muslim al-mu'mina di tempat lain masih dalam kitabnya miftah dari sa'adah nuwabu iblis fil ardi humul ladhina yusabbitunan nas ala talabil ilmi wattafakuf bidin bala tentara iblis di bumi ini mereka itu yang menghalangi yusabbitunan nas ala talabil ilmi menghalangi manusia menjauhkan manusia dari menuntut ilmu dan memahami atfakuf bidin mempelajari agama makanya banyak majlis-majlis ilmu sedikit sekali peminangnya apalagi ilmu agama dianggap tidak ada masa depannya dianggap tidak ada kalau ilmu dunia kan ada nanti menjadi dokter menjadi ini demikian sebagian pemikiran manusia yang ada hasya wakallah sungguh ilmu agama sangat dibutuhkan bahkan kebutuhan ilmu agama melebihi kebutuhan al-ghida melebihi kebutuhan makan gizi manusia karena kebutuhan ilmu sepanjang nafas ada tapi kalau kebutuhan rida kebutuhan vitamin atau gizi ini mungkin dibutuhkan tidak seterusnya sehari mungkin berapa kali amal ilm sepanjang nafas mereka ini bala tentara iblis yang di bumi yang menghalangi manusia dari mempelajari ilmu agama mereka ini lebih bahaya daripada syaitan syaitan bangsa jin karena mereka hanya mencegah menghalangi hati dari petunjuk Allah tapi kalau bala tentara iblis menghalangi manusia dari ilmu dari mempelajari agama dari jalan menuju Allah banyak yang dituliskan oleh al-imam ibn l-qayyim dalam kitabnya miftah dari saada diantara yang disebutkan oleh al-imam ibn l-qayyim dalam kitabnya miftah dari saada tentang keutamaan ilmu beliau mengatakan diantara al-wajah al-khamis wa-thamanun keutamaan yang ke-85 diantaranya disebutkan disini banyak sekali ada 150 lebih kal bahwasanya as-saadat al-latih tu'athiruhan nufus ini saya bacakan yang di miftah dari saada disini banyak dinukilkan miftah dari saada tadi bahwasanya kebahagiaan yang menghingga pada jiwa yang menyertai jiwa itu ada tiga yang pertama kebahagiaan disebabkan karena faktor luar faktor luar baik itu kebahagiaan dengan harta kedudukan dan lainnya seorang mendapatkan karunia Allah mendapatkan rizki dari Allah mendapatkan keturunan soleh saliha mendapatkan jabatan ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri kebahagiaan yang di luar jasad manusia yang kedua dan ini kebahagiaan yang pertama ini jika hilang jika ada bencana yang menimpa ada musibah yang menimpa akan hilang kebahagiaan itu anak misalkan meninggal pangkat kemudian misalkan dicopot harita kemudian lenyap atau bagaimana akan hilang kebahagiaan itu ini kebahagiaan jenis yang pertama kebahagiaan kharijiyah an zatil insan kebahagiaan di luar jasad manusia kebahagiaan harita pangkat dan lainnya yang kedua kemudian disini diceritakan satu ada kisah dinukilkan bagus sekali kaitan dengan kebahagiaan yang pertama ini yuhka anna ba'dil ulama suatu ketika dikisahkan disini dinukilkan anna menukilkan dari yang lain dikisahkan bahwasannya sebagian ulama suatu ketika menaiki perahu bersama tujar pedagang-pedagang jadi pedagang-pedagang ini yang punya harta punya kekayaan suatu ketika ada salah seorang ulama ikut dalam rombongan perjalanannya di tengah perjalanan ancur perahunya kena musibah fa'asbahu ba'da izin al-ghina minal dhul wal-fakr sehingga jadi mereka yang sebelumnya aziz yang sebelumnya mulia yang sebelumnya yang kaya jadi kayak dhul wal-fakr jadi rasa kayak miskin di tengah lautan sampai mereka sampai di tujuan ketika sampai di tujuan al-alim ini di hormati al-alim ulama ini di hormati oleh penduduk negeri yang tujuan ditamui setelahnya dimuliakan diberi makan dan lainnya pokoknya di jamu ketika mereka mau kembali kembali kepada negerinya lagi mereka ditanya apakah kalian diantara kalian ada tidak menuliskan sesuatu atau punya kitab catatan sesuatu gitu salah satu mereka mengatakan jika kalian ingin mengambil harta memiliki harta maka ambillah milikilah harta yang tidak tenggelam idam kasaratis sabina maksudnya apa ilmu yang ada pada al-alim tadi ketika dia di satu negeri dimuliakan di jamu di ada pun mereka yang tujar ketika haritanya tenggelam ketika masuk di suatu tempat tidak membawa haritanya bersamanya tenggelam dengan peraunya dia tidak dihormati kembali dia tidak dihormati lagi syahid disini dari kisah ini bahwasannya ilmu dengan ilmu seorang akan dihormati ilmu agama ilmu din insyaallah akan dihormati jika dia takwa ada pun yang kedua kebahagiaan yang kedua jadi kebahagiaan yang pertama kebahagiaan yang di luar jasad kebahagiaan yang didapat dari luar jasad manusia harta jabatan dan lainnya kebahagiaan yang kedua dikatakan oleh al-imam ibn al-qayyim kebahagiaan yang ada pada jasad manusia yaitu apa kesehatan dia anggota badannya sehat semuanya dia dikasih ketampanan dikasih kecantikan diberi oleh Allah karunia artinya karunia yang ada pada jasadnya sehat kemudian anggota badannya lengkap tidak ada yang cacat dan yang lain ini adalah satu karunia kebahagiaan yang lain yang sendiri yang ada pada manusia yang melekat pada manusia dan dikatakan yang ketiga oleh al-imam ibn al-qayyim as-sa'ada as-salisa kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan yang haqiqi as-sa'adatul haqiqiya yaitu apa kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan yang haqiqi kebahagiaan jiwa dan ruh hati manusia yaitu kebahagiaan dengan ilmu an-nafi' bahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat ilmu yang membuahkan amal ini yang akan kekal kebahagiaan ini yang akan kekal walaupun dalam segala keadaan keadaan apapun nantinya artinya keadaan dia mungkin memiliki harta tidak memiliki harta tapi dia punya ilmu tidaklah tidaklah ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan kebahagiaan ilmu kecuali dengan kebahagiaan ilmu kemudian disini dikatakan oleh al-mu'allif oleh al-imam ibn al-qayyim mengapa banyak manusia menjauhi dari menuntut ilmu bahwasannya banyak di kalangan makhluk manusia yang tidak mencari kebahagiaan ilmu mencari kebahagiaan ilmu agama banyak disana mencari kebahagiaan dengan jabatan mencari kebahagiaan dengan harta mencari kebahagiaan dengan sedikit sekali yang paham akan kebahagiaan ilmu ini dan mereka tidak mencari kebahagiaan ilmu ini kenapa karena jalan menuju ilmu annafi ini penuh dengan onak dan duri membutuhkan kebahagiaan ini penuntut ilmu untuk diketahui bahwasannya ilmu itu tidak didapat kecuali diatas jembatan kepayahan na'am menghafal meroja'ah banyak sekali yang mesti dilakukan ta'ab sebagian mengatakan dhulil tutaliban wa'uzistu matluban dulu aku ketika mempelajari ilmu dhulil tutaliban aku rasa hina ketika aku belajar membaca ini menulis dhulil tu sebagian mengatakan zalal tu dhulil tu taliban dahulu ketika aku menuntut ilmu ta'ab membaca menulis menghafal merhoja'ah dan lainnya namun ketika sudah didapat ilmu itu disampaikan kembali wa'uzizu matluban kemudian ketika dia sudah menjadi mendapatkan ilmu jadi dia akan menjadi aziz menjadi mulia matlub dicari ditanya disana ini diminta ini dan lainnya ini yang dikatakan oleh ilmam ibn al-qayyim sama persis apa yang kita lihat ilmu itu tidak didapat kecuali dengan kesungguhan beda dengan jabatan dan harita harita bisa jadi dapat warisan tanpa jerih payah orang keuanya meninggal dia mendapatkan warisan tanpa istilahnya tanpa adanya ata'ab karena itu adalah fa'innahuma ha'abbon kata ilmam ibn al-qayyim kebahagiaan harita kebahagiaan yang didapat dari harita dan jabatan atau itu adalah karunia Allah azzawajal ha'ab sebagian ilmu tidak didapat kecuali dengan badal anta upayakan semaksimal mungkin makanya dikatakan oleh sebagian sebagian menukilkan ilmu itu mengatakan a'ti kullak a'ti kullak maksudnya kullak berikan waktumu semuanya u'ti kabakbo ilmu itu akan ngasih sebagian walaupun kita mengupayakan semua waktu kita kita mendapatkan ilmu hanya sedikit bagaimana kalau kita hanya memberikan waktu yang sedikit kepada ilmu ini kita meluangkan semua waktu aja kita tidak didapat kecuali ilmu yang sedikit bagaimana kalau kita hanya meluangkan waktu yang sedikit untuk ilmu masih banyak apa yang dikatakan oleh dalam kitabnya ini ini diantara yang dikatakan oleh Yahya bin Nabi Gathir ilmu itu tidak didapat dengan santai santai saya sarankan talib ilmu untuk membaca kitab ini jadi jadi ilmu keutamaan dan kemuliaannya dia mengambil ucapan al-imam ibn al-qayyim dari miftah dari 150 sekian keutamaan keutamaan ilmu ditulis dalam satu kitab oleh al-allama Ali bin Hassan al-halabi rahimahullah ditaklik oleh beliau kitab jamil jidan kitab sepatutnya talib ilmu menuntut ilmu membacanya kitab namanya al-alim fadlu wa shagafuhu min kelama ibn al-qayyim al-alim fadlu wa shagafuhu min kelama al-alama ibn al-qayyim wahana kitab adim kitab jami bayan al-alim wa fadl jami bayan al-alim wa fadli kitab yang ditulis oleh al-imam ibn abdil bar disana tentang dijelaskan tentang keutamaan ilmu penjelasan tentang ilmu agama banyak sekali dalil dan asal yang dinukilkan oleh al-imam ibn abdil bar ada pun fawait fawait dari bab ini yang pertama al-u'la tazkiyatun nafas la takunu illa bi'ilmin adhan ya ahsan adhan dulu saya bacakan fawait ini saya bacakan fawait nya supaya selesai kita lanjutkan fawait ibab ini yang keempat al-faid al-faid al-u'la tazkiyatun nafas la takunu illa bi'ilmin jadi tazkiyatun nafas tidaklah didapat kecuali dengan ilmu tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan ilmu dalilnya adalah yatlu'alihim ayatih membacakan ayat Al-Quran pada surat Al-Quran ayat 164 jadi tazkiyatun nafas tidaklah bisa dilakukan dan benar dilakukan kecuali dengan ilmu ini diambil dari segiman Allah bahwasanya ahlul ilmi mereka adalah benar-benar yang takut kepada Allah ahlul khasyah yang takut kepada Allah azawajal sebagaimana telah dinukilkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya al-ilmu khasyatullah innamal ilmu al-khasyah hakikatnya ilmu adalah khasyah takut kepada Allah azawajal jadi apabila ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang tidak menimbulkan takut kepada Allah maka bukan ilmu an-nafi' muka bukan ilmu an-nafi' yang ketiga keutamaan ilmu dan anjuran as-salaf terhadap ilmu dan ini diambilkan dari ucapan Ibn Mas'ud radiyallahu'an ketika ditanya amalan apa yang paling utama dijawab al-ilmu 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 yang keempat al-ibadah al-qalilah ma'al-ilmi tanfa'u sahibuha masalah atau faedah yang keempat ibadah yang sedikit namun didasari atas ilmu akan banyak faedahnya manfaatnya bagi tolakunya ini ucapan al-imam Ibn Mas'ud al-sahabi al-jalil Abdullah Ibn Mas'ud adapun ibadah banyak tanpa ilmu maka bisa membahayakan dan tidak ada manfaatnya sebagaimana tadi ucapan Abdullah Ibn Mas'ud al-khamisah masalah faedah yang kelima tolabul ilmi min a'malil kulubi wal jawari bahwasannya menuntut ilmu termasuk amalan hati dan amalan anggota badan mengapa? karena ilmu dipelajari dan di amalkan ilmu itu dipelajari dan di amalkan akhlak dipelajari diamalkan adab dipelajari diamalkan ini diambil dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Bayyim dari miftah dari sa'adah miftah dari sa'adah tadi yang keenam mengenali mengenali mengetahui kesalahan siapa yang mendiskreditkan istilahnya yang tidak peduli terhadap ilmu penuntut ilmu menyudutkan ilmu agama apa ilmu agama nanti jadi apa tidak ada masa depannya paling jadi mudir katanya lah ilmu agama akan membentengi kita menjaga kita dan banyak kawaitnya jadi disini yang keenam mengetahui kesalahan mereka yang menyudutkan tentang menuntut ilmu atau zahada zahada itu mendiskreditkan ilmu agama yang ketujuh jalan ahli sunnah wal jamaah yang mereka lalui adalah wasat pertengahan antara mereka ahlul fujur mereka yang ahlul fujur mereka yang sesat ahlul fujur mereka yang fajr yang melakukan kemaksiatan kemaksiatan dan mereka yang sesat sebagaimana dalam al-fatihah itu kan namun disini diambil dari penjelasan al-ulama sebagaimana tadi penjelasan syekh l-islam ibn ta'imiyyah bahwasannya jalannya ahli sunnah wal jamaah tidaklah sama jalannya mereka yang sesat dari jalan yang as-sahih yang ke-8 kedudukan ilmu mengetahui akan kedudukan ilmu menurut ulama ahli sunnah wal jamaah dan mengetahui akan fa'aid ilmu ini fa'aidah ilmu ini dan tadi telah dijelaskan nukilan nukilan ibn al-qayyim dan nasihati nasihat saya kepada penuntut ilmu baca tulisan kitab yang ditulis oleh syekh ali bin hasan fadlul ilmi al-ilmu fadluhu wa syarafuhu al-ilmu fadluhu wa syarafuhu ilmu keutamaan dan kemuliaannya dari ucapan al-imam ibn al-qayyim ditaklik oleh syekh ali bin hasan rahimahullah kejahilan merupakan sebab yang besar dari munculnya penyimpangan penyimpangan dari sunnah bid'ah kebid'ahan kebid'ahan dan terjatuhnya seorang dalam kebid'ahan setelah bab ini akan dijelaskan tentang kejahilan artinya bahayanya jahil artinya zam ta'bud ala jahl celahan terhadap mereka yang ibadah kepada Allah diatas kejahilan jadi al-mu'alif setelah menjelaskan tentang keutamaan ilmu pentingnya ilmu dalam tazgatun nafas pada bab selanjutnya akan dijelaskan akan bahayanya kejahilan ini sangat pas sekali dan yang ke-10 disini dijelaskan mengenali kesalahan metode-metode yang tidak peduli tidak mementingkan ilmu syari'i disana banyak melakukan tazgatun nafas hanya dengan ya perasaan saja tanpa ilmu hanya dengan bacalah ini sekian kali kadang hadis-hadisnya mau itu hadis-hadisnya mau itu apalagi sekarang ini dunia media sosial sekarang ini banyak kita jumpai hal-hal yang aneh kadang dan dan ini bukan hanya di Indonesia saya dapati beberapa WA kadang di luar negara ada bacalah ini 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 tanpa didasari atas hadis yang suahi bahkan hanya perasaan saja bahkan hanya sangka saja oh baca ini nanti begini nanti begini zaman media dan kalian hendaknya hati-hati tolib ilim tidak kemudian mengambil ilmunya dengan yang demikian dilihat yuta akad yuta akad dipastikan dilihat apakah ada tuntunannya atau sekedar untuk viral sekarang kan zamannya kan viral apakah ada yang follow ada yang mengikuti instagramnya semakin diikuti nanti semakin banyak katanya demikian kalau sudah banyak nanti youtubenya bisa diverifikasi atau bagaimana gitu katanya sahih 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 masya Allah nanti mengikuti supaya viral ini buat yang aneh buat yang aneh supaya viral dan katanya itu kalau sudah followernya banyak akan mendapatkan mendapatkan sahih tujuannya itu ujung-ujungnya itu ujung-ujungnya duit nantinya tidak ada keikhlasan kepada Allah kalau seorang mau melakukan itu karena Allah silahkan tidak apa-apa silahkan gunakan sarana youtube silahkan gunakan sarana instagram dalam da'wah tapi jauhi niatan-niatan untuk banyak pengikutnya jauhkan niatan-niatan itu jadikan wacana itu sebagai da'wah na'am boleh silahkan berlindung kepada Allah dari sum'ah dari banyak-banyaknya follower dari untuk mendapatkan apa dan tujuan-tujuannya duniawi ini dijauhkan semuanya ini dijauhkan semuanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini insyaallah kita lanjutkan kaitan dengan manhaj as-salafi tazkirtin nufus bab yang kelima tentang bahaya kejahilan dalam ibadah kepada Allah s.w.t celahan terhadap mereka yang ibadah kepada Allah atas kejahilan disini banyak ucapan nukilan-nukilan ahlul ilmi dan insyaallah kita lanjutkan di pekan yang lain aku lupa lihada subhanakallahumma bihamdik as-shadu allah ilaha ila anta astawfiku kawa atubu ilaik dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya